Halo guys, welcome to my youtube channel, balik lagi bareng gara yang tentunya di channel kita Rai Kreator Untuk kali ini gue bakal ngebahas sedikit tentang kesan pertama gue ketika ketemu si Jerome Ataupun yang lebih dikenal dengan pemilik channel Nihongo Mantapu Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel gue Gue biasanya cerita seputar tentang Jepang Seputar ruang nyekup tentang Jepang dan juga beberapa konten hiburan yang lainnya Misalkan seperti puisi dan lain sebagainya Dan so, mungkin langsung aja ke videonya Simak video ini sampe habis, jangan lupa klik dan juga subscribe Oke guys, sesuai dengan intro yang udah gue sebutin tadi Bahwa gue bakal selesai cerita ataupun gue bakal ngobrol-ngobrol kesan pertama gue ketemu si Jerome di Toko Indonesia Dan sebenernya gue gak direncanain untuk ketemu dia dan juga ini gak sengaja banget gue ketemu dia Pada waktu itu awalnya gue lagi belanja di Toko Indonesia Dan ya emang pada waktu itu gue juga lagi libur kerja Gue sempetin untuk belanja di Toko Indonesia Dan kalau gak salah setelahnya 5 menit gue berada di Toko Indonesia Dan dia pun dateng dong Dia pun dateng masuk ke Toko Dan dia bilang Oja masih mas atau apa gitu Gue lupa lagi Dan pas gue liat Gue denger Ada youtuber nih masuk ke Toko Indonesia Keren banget Kata gue siapa nih gitu kan Tapi gue gak ngelirik sama dia Terus ada satu cewek bilang Mice Indonesia Indonesia Langsung dalam hati gue juga ngomong dong Anjir ada ya kata gue orang Indonesia Yang lagi ngevlog terus ngevlognya bareng orang Jepang gitu Langsung bareng orang Jepang Keren juga kata gue Mungkin untuk kedepannya gue juga bakal bikin konsep kayak gitu Mungkin keren juga ya kata gue dalam hati Ngomong kayak gitu Terus setelahnya itu Dia sempet ngomong mantap jiwa atau apa gitu Gue lupa lagi Dan langsung di pikiran gue langsung tertuju Sama dia gitu Sama si Jerome Wah si Jerome nih kata gue Pas langsung gue liat dong Set gue ngeliat Ah iya nih Ini orangnya nih Ini orangnya gak salah lagi kata gue Pasti ini si Jerome kata gue Yang punya nih honggobantaku Udah jelas kata gue Bukan lagi Gak salah lagi gitu Nah Setelah itu Kesan pertama gue Pas liat dia itu Gimana ya Ini si Jerome Bener nih kata gue Kok gak kayak di video ya Gak kayak di video Dalam artian Kalau pas lagi di video Atau di konten-konten yang lainnya Mungkin agak lebih Interaktif ya Gitu kalau menurut gue pribadi Tapi pas gue ngeliat Kok biasa aja gitu Dan yang paling Apa? Yang paling gue Gak ekspetan Jadi gimana ya Yang gue pikirin tuh beda banget gitu Dalam artian Kalau misalnya orang lain Yang datang ke Jepang Pasti Berpakaian Pas jalan-jalan tuh Kayak misalnya Pake fashion yang emang Fashionable Dalam artian Jepang banget lah gitu Terkadang ya kan Banyak banget yang kayak gitu Dan juga Jalan keluar Pasti tuh Pake sepatu Pasti pake sepatu Dan Untuk si Jerome tuh Pake sendal jepit dong Coy Dan Itu yang paling gue Yang gue gak Gak bayangin awalnya Kirain gue Dia pake sepatu dong Dan ternyata dia pake sendal jepit Indonesia banget Kalau menurut gue pribadi Jalan-jalan pake sendal jepit Itu Bener-bener Indonesia banget Kalau menurut gue pribadi Nah Itu salah satu kesan pertama Gue pas ketemu sama dia Selain daripada Ya emang mungkin Kalau misalkan disebut Kurang interaktif Ataupun Gimana Mungkin karena dia Udah capek banget Kayaknya ya Kayak Dia udah jalan-jalan seharian Dan mungkin Gak terlalu gimana juga Kayaknya Kalau menurut gue pribadi Kayak gitu Nah Selain daripada itu Apa lagi ya Pengambilan daripada Videonya Kalau menurut gue pribadi Kayaknya udah dikonsep banget nih Kayak misalnya Pas dia liat ini Oh Dia bakal ngeshoot ini Dia bakal ngeshoot ini Dia bakal ngeshoot ini Mungkin kayak gitu Kalau menurut gue pribadi Dan Pada waktu itu Kenapa sih gue gak nyapa dia Pas lagi dia bikin konten Ya Gue takut ngeganggu Pas dia bikin konten Kalau gue pribadi Karena Kalau pas kita lagi bikin Channel youtube Atau channel youtube lagi Pas lagi kita bikin video youtube Itu biasanya udah dikonsep Dalam artian kayak gini Pas kita dateng ke toko A Kita bakal ngeshoot ini 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 Kalau misalkan kayak gitu Dan pas gue Pas dia Si Jerome tuh bikin konten Gue gak berani negur dia Karena Gue takut ngeganggu dia Pas Lagi bikin konten Takutnya Pas gue Nyapa atau lain sebagainya Ngerasa keganggu Pas lagi bikin kontennya Nah Selain itu Kesan gue pas Ketemu si Jerome tuh Apalagi Selain daripada Pemikiran gue yang salah Ketika pas liat Fashion dia yang jalan-jalan Pake sendal jepit Terus dari cara Pengambilan gambarnya Yang emang Kalau menurut gue Dalam artian Keren banget Dalam artian Dia ambil Stock shootnya Terus dia ambil Videonya ini Ini emang Walaupun pendek-pendek Kayaknya ya Kalau menurut gue Walaupun pendek-pendek Tapi isi Dalam artian Sudut ini Diambil Sudut ini Diambil Terus Detailnya Diambil Dalam artian Oh dalam Kulkas ini Ada ini Ada ini Dia sebutin juga Dan itu Pas ngambil Yang di bagian Kulkas itu Itu emang Samping-sampingan Banget Gitu sama gue Bener-bener Samping-sampingan Banget Nah kesan pertama Pas gue ketemu Si Jerome Yang Yang Selanjutnya itu Ini yang terakhir Kesan dari gue Yang terakhir Itu adalah Kamera yang dia pakai Untuk bikin konten Itu Gak sesuai dengan Apa yang gue bayangin Kalau misalkan dulu Mungkin Gue ngebayangin Dia pakai kamera Yang Keren Misalkan Dari Apa gitu Misalkan Camerolos Terus pakai SLR Dan lain sebagainya Dan ternyata Enggak coy Dia cuma pakai Apa Tripod Gorilla Yang Gorilla Pod gitu Atau apa sih Namanya Gue lupa lagi Yang Pokoknya yang tripod Yang bulet-bulet itu Dia pakai yang itu Terus Dia juga Pakainya Kameranya Kalau gak salah Dari Canon Powershot deh Kalau gak salah Mungkin itu ya Gue lupa lagi Pokoknya Seinget gue Dia gak pakai SLR Intinya Dia gak pakai Kamera SLR Yang punya lensa Gede Ataupun Apa Itu beda banget Dengan apa yang gue bayangin Dan kesan pertamanya Ya Dan ternyata Dengan channel dia Yang udah Nyampe 3 juta Pun Untuk gear Yang dia pakai Gak semahal Apa yang gue bayangin Ya Dan Dia pun Kalau gak salah Gak pakai Mic eksternal Kalau gak Seinget gue ya Dia pun gak pakai mic eksternal Dan emang Ternyata Kesan pertama gue tuh Gila Untuk channel segede Si Jerome pun Yang udah 3 jutaan Ternyata gearnya Gak 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 mewah banget Gak pakai gear yang mahal Dengan gear yang Murah pun Kita bisa bikin konten Yang berkualitas Itu Sanat pertama Yang emang Kamer gue nendang banget deh Kalau untuk Youtuber-Youtuber Pemula Yang emang beranggapan bahwa Bikin Youtube tuh Harus dengan Kamera yang mahal Dengan Gear Yang Super keren Super mahal Yang ternyata Gak banget deh Oke Untuk kedepannya Bagi kalian yang Memiliki ide Bagaimana Ataupun Pengen nonton video Tentang apa Seputar Jepang Langsung aja Ketik di kolom komentar Supaya gue Dapet referensi Pas gue bikin Video selanjutnya Sebenernya Sekarang gue mau bikin Video sinematik Sebenernya Gue mau cabut Dan gue juga udah Ngambil cuti Sebenernya cuti kerja Gue mau cabut Dan ternyata Diluarnya hujan Gede banget Dari pagi Sampai sekarang Belum reda-reda hujannya Ya Shogana ini Jadi Moga mau gitu Oke mungkin Sampai disini aja Untuk video kali ini See you next video Salam Ray Creator Oke Mungkin ini Oke Anjir Oke Ini adalah tag Yang keberapa Gue lupa lagi Oke mungkin Oke mungkin ini Mungkin ini aja dong Sampai jumpa di video